Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial Kali ini saya akan berbicara tentang tupai ya Tentang tupai nih Ada 5 alasan wajib memelihara tupai nih Kenapa kita wajib memelihara tupai Nah ini ada 5 alasannya ya 5 alasannya nih Namun sebelum saya membahas tentang 5 alasan wajibnya memelihara tupai Seperti biasa bagi yang baru nongkrong di channel saya Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya Bagi yang telah mendukung perkembangan channel saya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Nah oke Disini langsung ya saya akan membahas Apa sih 5 alasan wajib untuk memelihara tupai Nah yang pertama adalah Alasan yang pertama adalah tupai ini adalah binatang yang lucu ya Lucu Lucu Binatangnya lucu ini Mirip tikus tapi lucu Sebetulnya dia mirip Mirip ke tikus nih Ini tupai apa Hacing Kalau dilihat ini tupai ya Karena Dilihat dari tekstur mukanya itu Dari kepalanya itu dia hampir cenderung kerata ya Kalau bajing itu dia Moncongnya itu agak panjang Kayak curut Kayak curut Agak panjang Tapi disini Dia dari moncongnya itu Dia cenderung kerata Jadi binatang ini adalah binatang lucu ya Maka alasan yang pertama Kenapa kita wajib membelihara tupai Karena dia lucu Lucu sekali ya Apalagi kalau sudah jinak seperti ini Nah jadi ini adalah tupai yang baru berumur 3 bulanan ya 3 bulanan Dia sudah mulai jinak Dia sudah mulai naik-naik Nah sudah bisa dipanggil ya Sudah bisa dipanggil Namun belum tahu Belum tahu namanya Selain lucu Binatang ini cukup mengemaskan ya Nah jadi yang kedua yaitu Binatang ini mengemaskan sekali ya Yang pertama lucu Yang kedua mengemaskan nih Jadi kita kalau lihatnya karena Karena kecil ya Karena kecil kita jadi gemas nih Kita jadi gemas Pengen Apalagi kalau dia Dia nurut gitu ya Rasanya pingin Apa Merekes-merekes Nah itu mengemaskan nih Ini ya alasan yang kedua ya Lucu dan gemas Nah yang pertama lucu Yang kedua mengemaskan nih Kemudian Nah dia lompat-lompat ke Badan saya ya Disamping lucu dan mengemaskan Kalau sudah jinak ini dia Nepel kayak perangkung ya Nepel kayak perangkung Jadi Jadi gak mau Kemana-mana dia Nepel saja Nah ini Yang ketiga yaitu Binatang ini Kenapa sih kita wajib memelihara pupai Kenapa sih kita wajib memelihara pupai Nah alasannya yang ketiga nih Binatangnya kecil ya Nah ini binatang ini Kecil ya Tupai ini bentuknya kecil Sehingga mudah dibawa kemana-mana Beda kalau kita Suka memelihara kucing gitu ya Ketika kita mau ke pantai Ketika kita mau pergi Bawahnya susah Bawahnya harus punya kandang Kalau ini kecil enak Bisa dipanggil nih Lompat Seperti itu ya Jadi tupainya Mantap sekali Suruh lompat mau dia Nah itu ya Jadi Binatangnya kecil Jadi Bisa mudah dibawa kemana-mana Mungkin bisa dimasukkan ke dalam Jaket Bisa dimasukkan ke dalam Saku Atau kalau anda punya Kandang khusus ya Atau tas juga bisa Dimasukkan ke dalam tas Terus kita bawa ke laut Nah itu kalau sudah jina Gak apa-apa ya Jadi dia gak Jauh-jauh mainnya dari kita Kalau Dibawa ke tempat Dibawa ke pantai Atau ke lapangan Itu kan enak nih Kalau lepas dia Gak ada pohon Kalau dibawa ke hutan Kalau dia naik Pohon susah Nangkapnya ya Kalau belum Betul-betul jina Itu hewannya Tentunya binatangnya Ini kecil ya Hewannya itu kecil Jadi bisa dibawa kemana-mana Itu adalah alasan yang ketiga ya Alasan yang ketiga Kita wajib Memelihara Tupai Nah ini Lucu Menggemaskan Binatangnya kecil Hewannya ini kecil Sehingga bisa dibawa kemana-mana Apalagi kalau sudah jina ini Jadi Tupai saya ini Kalau malam gak pernah Saya kandangin ya Karena pintu rumah itu tertutup Jadi dia Tidurnya disini nih Tidurnya di dalam tas Dia punya kandang khusus Dia Tidurnya di dalam tas ya Nah tidurnya di dalam tas ini Jadi ketika anda Bawa kemana-mana Bisa juga dimasukkan di dalam tas ya Nah ini kalau di dalam tas ini Dia sembunyi Dia sembunyi ya Itu bisa kita cek bermain ya Kita banting-banting di dalam tas Dia gak akan gigit nih Ini karena bintang Nah hewannya menggemaskan ya Hewannya menggemaskan nih Menggemaskan sekali Kalau sudah jina Bisa kita panggil nih Kita tes ya Kita panggil Lompat bro Bro Lompat Lompat Nah ketemu makanan nih Lompat Lompat Jadi karena hewannya ini kecil ya Hewannya ini kecil Bisa kita bawa kemana-mana Lucu Menggemaskan hewannya kecil Sekarang alasan yang keempat nih Alasan yang keempat Kenapa kita wajib memelihara tupe Yaitu kotorannya ya Kotoran binata hewan ini Tidak berbau Ya bau tapi gak menyengat Seperti kalau kita memelihara kucing ya Kucing itu Tahinya Masa Allah Baunya minta ampun Apalagi kencingnya ya Kencingnya itu juga bau sekali Jadi Alasan yang keempat yaitu Kotorannya kecil-kecil Kayak kacang Kayak kacang Kotorannya kecil-kecil Dan tidak menjijikan Gak jorok ya Tidak jorok seperti kotoran kucing Apalagi kalau anda memelihara kucing Kucingnya mencret Masa Allah Bau punya kemana-mana Bau punya kemana-mana Itu Dilihat dari bawah Joroknya itu Lompat Nah dilihat dari Joroknya ini Ini dari kotoran ya Dari kotoran Dari kotoran Tidak jorok Jadi tidak jorok Makanya Alasan yang keempat yaitu Kenapa sih kita wajib Memelihara tupes Sebagai binatang Peliharaan kita Sebagai hewan Peliharaan kita Yaitu Kotorannya Tidak jorok Itu yang keempat Sedangkan yang kelima Yaitu dari segi makanan Hewan ini Makanannya Tidak file-file ya Asalkan dia Disitu buah Langsung disikat sama dia Namun dia Gak boros ya Gak boros Dalam arti dia Kalau makan itu Gak Gak banyak ya Dikasih pisang aja Sedikit Gak habis Dikasih Jagung Juma hobinya dia jagung ya Kalau dikasih jagung Itu langsung Disabu bersih Kalau ini Sukanya Hobi jagung Dia mau masuk ke dalam Kandang Jadi Dari segi makanan Hewan ini Tidak Tidak ngalem ya Tidak Tidak pilih-pilih dia Tidak susah Seperti kucing ya Kalau kita kucing Kita harus Membeli makanan khusus Membeli Makanan yang dari ya Kalau ini gak Kita nemu Ubi Kita kasih ubi Kita nemu kelapa Kita kasih kelapa Kita nemu jagung Kita nemu buah Apa Kita kasih Kates Pisang Nah ini Enak ini Jadi buat Makanannya ada Dimana-mana Makanannya Makanannya Kita kasih jambu aja Jambunya Udah Anu gak Gak habis dia Jadi Makanannya Selain Mudah Mencari makanan Dia juga Gak boros Di makanan Gak boros Di makanan Itulah Lima alasan Kenapa kita wajib Memelihara tupe Sebetulnya Ada banyak ya Alasan-alasan Kenapa Kenapa sih kita Harus memelihara tupe Banyak sekali alasan Sedangkan alasan yang lain Silahkan anda Cari sendiri nanti ya Ketika anda Memelihara tupe Nanti anda akan Menemukan alasan-alasan Untuk memelihara tupe Dan sebagai bonus ya Ini yang Saya Saya masih belum tahu ya Ini sebagai bonus Apakah dia marah Atau dia Tapi dia gak menggigit ya Ini bonusnya nih Ketika dia Dipegang ekornya Dia akan mengeluarkan suara Tapi dia gak menggigit Kita tes ya Ini sebagai bonusnya Mungkin ini alasan Yang gak hitam ya Kita tes Ketika dia Kita pegang ekornya Taruh dulu Nah Ini yang Kita pegang ekornya ya Nanti dia Keluar suaranya nih Tapi dia gak menggigit Jadi dia Geraknya menjadi Agresif ya Kita pegang Ekor Dia kabur Naik ke atas Turun Enggak menggigit dia Tapi dia Gerakannya Lincah sekali Inilah Lima alasan Kenapa kita wajib Memelihara tupe Kenapa kita wajib Memelihara tupe Alasan-alasannya Tentunya Jangan kemana-mana ya Karena kita akan jumpa Di video berikutnya Terima kasih Atas waktunya Terima kasih telah nongkrong Di channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton